Pemerintahan Jokowi-Dodo dan Maruf Amin segera berakhir dalam waktu sekitar satu bulan lagi. Ketua Umum Rampai Nusantara, Mardian Syah Semar menilai Presiden Jokowi-Dodo. Jokowi sudah cukup berhasil selama dua periode atau sepuluh tahun memimpin Indonesia. Itu diantaranya ditunjukkan dengan adanya percepatan pembangunan, hilirisasi hingga menghadirkan pemerataan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia. Ia berharap pembangunan yang sudah dilakukan pemerintahan era Jokowi diteruskan pada saat pemerintahan berlanjut di bawah kepemimpinan Presiden terpilih, Prabowo Subianto. Hal itu terutama pada program dan agenda strategis yang membutuhkan waktu lama seperti hilirisasi dalam berbagai bidang dan pembangunan Ibu Kota Nusantara, IKN. Kepemimpinan Prabowo, menurut Semar, perlu didukung penuh mengingat tantangan bangsa ke depan semakin berat. Dia berharap lawan politik dari Presiden terpilih tersebut ikut mengedepankan kepentingan bangsa, sehingga tidak melakukan gangguan pada pemerintahan ke depan. Semar juga secara khusus juga memuji hasil kerja TNI, Polri dalam menjaga stabilitas keamanan di Indonesia selama sepuluh tahun, terutama dalam mengawal pemilihan umum, pemilu, dan event besar kenegaraan. Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.